Maka semakin sensitif sudah semakin kuat Kalau imam itu sudah kuat Ya, kita sensitif omong jangan sampai kotor dengan kita Dan pasienan sedikit kita merasa, setelah belum lagi bikin pasien Dan kita mulai gak terasa lupa omong sama teman kita ternyata Itu ada lagi berasal dulu Ya, kayak gitu Ya, itu imam Dengan yang pertama, yang kedua, dengan ibadah Perbanyak ibadah, kamu ngomongkan ibadah Semakin banyak ibadah, kita lakukan Ya, begitu ibadah Ya, wajib dan ibadah sunnah Ibadah wajib, kualitasnya kita tingkatkan Ibadah sunnah, kualitas dan kuantitasnya kita dapat Ya, itu semuanya akan mempokokkan Yang ketiga, yang akan mempokokkan mandi dulu Nah, ini lingkungan itu Lingkungan itu ada dua Ada lingkungan dekat dan ada lingkungan jauh Lingkungan dekat itu adalah lingkungan keluarga Lingkungan keluarga itu yang punya kewajiban untuk mengataknya adalah seorang ayah dan ibu Yang bertanggung jawab full dalam setting lingkungan itu Ya, merencanakan sebuah lingkungan itu Jadi ibu-ibu ini Ya, sama bapak di rumah Ya, ini punya tugas untuk membuat suasana rumah itu adalah suasana Ya, rohani, rohani, suasana spiritual yang terlihat disini Mulai dari tampilannya bu, ketika kita masuk ke rumah Tampilannya sudah ada Ya, nuansa rohani, nuansa spiritual yang dikatakan Ya, ada tulisan Ya, terus kemudian ada gambar-gambar yang Yang mendorong kita untuk mendekat sama Allah Apapun Coba Kalau ada gambar orang yang pemain musik yang keluarga Gira-gira apa ya Ya Nah, itu beda ya Beda Itu artinya apa? Artinya rumah itu harus kita seti Harus kita buat Suasana yang mendukung rohanian kita Mendukung spiritual kita Dari tampilannya aja dulu Ya, itu Kemudian Dari bunyi-bunyi yang ada di ruang itu Ya, musiknya Ya Ya Ada naji disini Ada musik-musiknya Ya Mengandung spiritual yang tinggi Mengandung spiritual yang tinggi Soal Mengajian Boleh sih Ya Ada lagu-lagu Tapi lagu-lagu yang membelahkan kepada kita Ingan sama Allah Ingan sama kematian Banyak Ya Banyak Tapi lagu-lagu bahan Yang peras Kucat 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 Ya Itu merontokkan seluruh Kucat 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 Ya Dan itu biasanya disukai oleh jin dan sepak Ya Gitu Yang ketiga Masih itu Suasana itu Yang menjalankan syairan lagu-lagu Waktunya sholat Pakilan sholat Oh Ada pakilan dari lagu-lagu Ya Gitu Bapaknya Menangkat ke masjid Ibunya ikut sholat Anak-anaknya diajak sholat Nah Itu kewajiban kita sebagai orang tua Mengsetik Mengkondisikan Ya Lingkungan kita Lingkungan jauh Ya lingkungan Di luar rumah Nah Lingkungan jauh Di masjid pengajian yang kayak gini Ada rasa Sangat bagus Ini Bisa Refresh Semua diri Memperbaharui Lagi iman kita Ya Jadi Ya Ibu-ibu Insya Allah Kalau Ibu-ibu Semuanya bisa Istiqomah Mencari pengajian yang kayak gini Ini Sangat bagus Panditian yang juga istiqomah Terus Ngadai pengajian yang kayak gini Ya Mudah Ustaz-ustaz yang Ya Ya Kira-kira Kira-kira bisa menggulikan dunia Si Rahman Orang itu sama bagus Ya Ya Nah itu Menciptakan sebuah lingkungan yang baik Baik lingkungan dekat maupun lingkungan jauh Jauh Itu Cara Membindah iman Oke Ya Waktu Saya Sudah Habis Habis Nah Digit lagi ya Bu ya Digit lagi Artinya terhadap Kalau belum Ini Membangun kesadaran yang Terus menerus Ya Membangun kesadaran yang Terus menerus Semua yang kita ucapkan ini Dicatat oleh mereka Bener Bener Dan Dibernilai oleh mereka Jadi Semua yang kita ucapkan ini Masya Allah Ini bernilai dosa Atau bernilai pahala Jangan sampai Yang kita ucapkan ini bernilai dosa Yang akan mengatakan Kita akan mengatakan Aulah Bila itu Ya Begitu ya Ya Begitu sekali Ya Kita perhatikan Ya Kita bangun seluruh Kesadaran yang Terus Terus Semua yang kita Ucapkan Segini Punya konsekuensi Nanti Di hadapan Tuhan Tuhan Kebanyakan Karena kita lupa Yang Nah Bagaimana Bagaimana Kira-kira Bu, kalau nanti di masjid masih ada yang ngomongin semua orang, berarti gak Bu nasihat Bu? Siap gak Bu di nasih hati? Siap. Betul? Siap. Siap ingati gak Bu ya? Siap. Gula-gula Bapak, gosip. Gosip. Gosip, 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 gosip. Astaga, gosip. Kita yuk ya? Nah ini adalah kebaikan kita bersama. Ya. Masya Allah. Yang jawab kita. Sebenarnya itu jawab kita sama. Sarih Melindungi Melakukan tahbanyu Kalau mendengar berita yang tidak benar Entah dari mana itu Kita dengar Kita tidak mungkin Kita tutup Dan mau dengar Kadang-kadang Tanpa sekanya masuk Nah Kalau kita mendengar Informasi yang tidak benar Atau informasi yang Seperti itu Sebaiknya kita melakukan tahbanyu Yang namanya tahbanyu itu kepada orang yang bersangkutan Kepada orang yang bersangkutan Gak boleh namanya tahbanyu itu Saya kemudian bilang kepada B Eh B benar gak sih Si A orang itu Nah itu musik namanya Terus kemudian si pepok Oh gak tahu saya Baru dengar gimana ceritanya Nah Sama-sama Apa itu sih Tanya-tanya ke C Benar gak sih A seperti itu Oh Gak tahu saya Gimana ceritanya Nah Jadi harusnya langsung ke A A A Or mana Saya dengar Saya dengar Saya dengar Ceritanya kayak gini Benar gak Siapa yang cerita Pokoknya dengar aja Benar gak Oh itu salah Nah Itu namanya tahbanyu Nah Ketika tugas sudah tahbanyu Selesai Iya Memang saya lakukan Perbuatannya itu Tapi itu Ya itu khilaf saya lah Saya gak sempatnya Saya ini Saya ini Saya ini Saya ini Saya ini Saya ini Nah Selesai kan kalau begitu Nah Ketika kita sudah tahu Bahwasannya dia itu Sama Dia itu khilaf Jangan Kemudian Disubat-subat Itu namanya Go Dituduh Kalau Satan Berkecil Ya Itu ibu ya Caranya ya Lantikan kita Lantikan Langsung Tabahin Bersambutan Kalau tidak tahu Atau Bersambutan Keper Lantikan Dan Tersampunan Kita tetap Hoster Bersambutan Tidak boleh Subut Waduh Ya Untuk Menjaga Atas Kebaikan Amal Sekolah itu Tidak mudah Tidak beraku Ya Baik Yang berikutnya kan puluh terakhir Mengendalikan marah Karena diantara yang menuluh tiba Tadi adalah tersibuk marah Ya kemudian Yang Ini terakhir Mengingat bahwasannya Ketika Kita itu Menjadi pemimpin Seluruh Memperbuatan kita itu Diisah dengan Sempat oleh Allah Ya Maksudnya apa Kita gak boleh salah disini Karena ketika kita Memperbuatan salah kita akan Dicontoh, ditiru Dan ketika ditiru Ya Kita akan mendapatkan dosanya orang yang Meniru itu dan bahkan Ketika ditambahkan perbuatan Maksiat Perbuatan yang tidak benar Maka Akan lahir Maksiatan kemaksiatan yang lain Merupakan Supergibar Merupakan Dan itu adalah Takgung jawab seseorang Pemimpin Ya Nah Nah Walaupun ada ibu-ibu semuanya Ibu-ibu sekalian Yang dalam Mada Allah Ya Semua kita Akan pemimpin Ya Minimal kita akan Pemimpin Dalam rumah Tadi Ibu-ibu Anak pemimpin Bagi anak-anak Semuanya Ya Bagi adik-adiknya Bagi murid-muridnya Bagi kata-kata yang dibawanya Bagi orang-orang yang Bukan supaya yang dibawanya Ya Kita ingat bahwasannya Semua yang kita lakukan itu Dibingung oleh orang Dan ingat ada orang yang mengikutinya Kita akan mendapatkan kiriman Pak-pakai kiriman Ya Nah Melainkan itu Kita harus ikat Dibingung bahwasannya Kita akan Dibingung oleh orang Semua Anak pemimpin Kata-kata Baik Mudah-mudahan Ini bermanfaat Sedikit Dibar-manfaat Bahwa Ya Satu lagi Ya Yang Belum saya sampaikan Jadi termasuk Artik Ya Ibar itu Merupakan Kau bulan karakter Ibar itu Merupakan Kau bulan karakter Kau bulan Kau bulan Kau bulan Kau matang Seseorang Ya Dan Pembulan karakter Itu Sangat berbahaya Ya Bahkan Dia sekarang Di zaman Sekarang ini Dia adalah Cara yang Sangat efektif Untuk Kejatuhkan Lawak Jadi Sekarang ini Cara sejala yang Sangat apu Dia Bagaimana Pembulan Kau bulan Seorang Pasiden Bisa terjumpa Dibingung Pembulan Seorang Pembulan Bisa Dicaci Maki Masyarakat Ketika Ya Dia Dibunuh Ada Orang Ketika Orang itu Dibunuh Karakternya Maka Orang itu Tentang Hidup Tapi Dia Dianggap Ada Oleh Orang Ketika Dia Hidup Tapi Tidak Berharga Tidak Memiliki Dibunuh Seperti Mahiyah Yang Berjaya Maka Dibah Itu Sesungguhnya Dalam Sebuah Kejahatan Dan Kejahatan Terbukti Di Akhir Zaman Ini Dibakai Oleh Orang Untuk Saling Menjatuhkan Perang Ini Adalah Perang Karakter Maka Wajar Ketika Allah Sangat Cicik Karena Perluan Dibunuh Jangan Sekarang Kita penting Berhenti Dibunuhi 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 Allah S.W.T Kita Jaga Dibunuhi 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 Allah S.W.T Baik Kemen Keren S.W.T S.W.T Saya Silahkan Bapak Dibunuhi Untuk Hancara Berikutnya Kepala Tanya-jawab Hancara Sebagainya Silahkan Pake Laksin Atau S.W.T S.W.T Gini Paul S.W.T Kan Kaya Jaman Sekarang Ini Kaya Pemimpin Kita Kan Lagi Disorot Nih Ya Apa Namanya Yang Kasus Yang Bisi Borok Segala Mati Itu kan Sampai Dia Dikasih Karot Puning Gitu Kan Itu Sebenarnya Dengan Ada Bukti Itu Sebenarnya Termasuk Kibah Pemimpin Tadi Sudah Saya Sampaikan Pemimpin Kalau Dia Melakukan Kesalahan Dan Kesalahannya Sudah Kadun Diketahui Oleh Publik Maka Dia Tidak Dibidumi Kehormatannya Mulai Ketika Pemimpin Itu Salah Bull Dan Itu Tidak Termasuk Kehormatannya Kenapa Karena Kata Pemimpin Sudah Dibidumi Oleh Uman Jadi Kita Perlu Menghilang Kepada Uman Awas Perhatikan Jangan Ikuti Pemimpin Karena Dia Melakukan Kesalahan Nah Itu Kan Berarti Pemulukan Akhir Pemimpin Boleh Boleh Dalam Raka Dibidumi Masyarakat Tidak Masyarakat Tidak Tidak Dibidumi Karena Untuk Menyelamat Ekor Begitu Masyarakat Badi Kau Pak Pak Dibidumi Sampai Sampai Bagaimana Silahkan Sampai Lagi Lagi Ya Bu Ya Ya Jadikan Salah Sampai Sampai Dibidumi Dibidumi Mengibut Cinta Dibidumi Ya Atau Mungkin Secara Tidak Langsung Secara Tidak Langsung Dia Menyebutkan Kelemahan Pasangan Dia Apa Yang Tidak Dicapai Pasangan Dia Apakah Dibidumi Tahan Dibidumi Ya Sebetulnya Sebaliknya Ini Dibidumi Cara Cara Yang Sebetulnya Tidak Tidak Baik Menyebutkan Kejelekan Orang Tapi Kalau Ketidak Berhasilan Ketidak Itu Nah Itu Sebetulnya Bukan Sip Ini Ya Apakah Itu Termasuk Air Tidak Berhasilan Oh Seseorang Biasa Mengakui Oh Ya Saya Tidak Berhasil Di Sini 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 Tapi Yang Tidak Boleh Itu Menyebutkan Kejelekan Air Nah Sebetulnya Kita Tidak Ada Baga 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 Sebetulnya Ini Ada Air Ya Tidak Baga 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 Tidak Tapi Kalau Perat Baga Itu Boleh Baga Ya Nah Ini Ano Ya Apapun Pemimpin Pemimpin Itu Memang Membaikan Kalau masalahnya itu perlu diketahui oleh banyak orang Biar orang tidak salah Black Camping itu, kalau itu yang keren bukan Black Camping Itu boleh Yang tidak boleh itu Black Camping Black Camping itu bagaimana? Air menyebutkan air Dan bahkan air itu merupakan fitnah Nah itu yang tidak boleh Maka dalam undang-undang kita sudah dengan komodit tidak boleh menyebarkan Black Camping Tapi kalau orang program menyebutkan kelemahan Menyebutkan sisi-sisi kelemahan seseorang Seorang pengimpin itu boleh Karena apa? Seorang pengimpin itu Karena apa? Seorang pengimpin itu Menjadi panukan Dia akan dicotong oleh waspain Oleh karena itu Kelemahannya juga Jadi Jadi Ya Harus Disampaikan Ya Biar orang tidak salah di dalam orang ini Jadi Di dalam Ya Agama kita Ya Sangat reaksi dulu Tapi Memang Ada yang berbeda Yang Kuah Yang Yang Namanya Fitnah Itu juga kuat Yang Namanya Fitnah Dalam Bahasa kita Itu disebut Black Camping Nah itu Setidak boleh Tapi Kalau 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 Rakyat Mengetahui kelemahan Kalor pengimpin itu Boleh Kenapa? Karena Ini Untuk Melindungi Masyarakat Di masyarakat Nah Jadi kan Tadi Yang saya sebutkan itu Di antara Yang Diperbolehkan Itu Dan Ada beberapa kali Pertama Orang Baik Yang Baik Baik Ya Baik Itu Di antara yang Diperboleh Ya Tapi Yang tidak boleh adalah Fitnah Ya Kalau ada Kita Mendengar Sesuatu Padahal Pemimpin Ya Kira-kira Kita Ragu Yang itu Fitnah Apa Benar? Tanya aja Mengibir Ya Kalau tidak mau Tanya Din Ya Apalagi Ibu-ibu Sekarang Tidak 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 Tidak